Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki TVTCL yang tabung Disini kerusakannya yaitu pertama bagian petika nyetrip Ini dapat lemparan dari teman seperjuangan Dia sudah nyerah Dan setelah saya selidiki ternyata sudah pada berantakan begini ya Disini seperti ini Kita sudah melakukan pergantian part dari tadi siang Nah TV ini keluhannya sekarang Ketika di on kan Light indikator Menyalas seperti ini Nah mati Nah ini seharusnya hidup ya Untuk TV ini bisa playbacknya bisa nyembur Dan disini untuk tegangan Yang 8V tidak keluar Nah disini untuk 8V tidak keluar Dan juga 5V nya juga tidak keluar Untuk tegangan Untuk tegangan Vertikal 25V juga tidak keluar Nah kerusakannya seperti ini Tidak mau nyembur Tidak mau nyembur untuk playbacknya Sudah Dicek di bagian Hout Disini Nah disini udah on ya Sudah tegangannya 0,38V Tapi tidak Mau nyembur juga Kita sudah melakukan Pergantian transistor Horizontal driver Disini tadi udah Coslet Kita ganti dengan C2238 Tapi hasilnya masih tetap sama ya Dan juga ini untuk Transistor horizontal juga sudah diganti Tapi tetap sama juga Tidak ada perubahan sama sekali ya Dan untuk selanjutnya Kita akan coba Buka untuk Trafo Driver horizontal nya Mudah-mudahan Langkah terakhir Bisa Menyala TV nya Dan ini hanya Mesin nya saja Disini tidak ada Tegangan sama sekali Untuk 8V dan 5V Dan juga disini Untuk audio Tidak Keluar Jadi dipastikan Ini playback Belum nyembur Ini dalam keadaan Mencolok Dan playback ini Tidak Nyembur sama sekali Berarti ini Keluhan masih di Area horizontal Driver ya Driver horizontal ini Kita akan coba Ganti Nah ini untuk Grafo horizontal nya Kita coba ukur Nah kita ukur Nah ketika diukur Ini bagus ya Tidak ada Kerusakan sama sekali Disini Nah diukur Disini juga Di out nya Ini in Ini out Ini in Nah ini in Untuk in nya Bagus ya Tidak ada yang Putus Tapi tidak mau Nyembur juga Untuk tegangannya Dan kita Coba ganti Nyabut ya Dari Politron Nah ini Kita nyabut Dari Politron Untuk Driver horizontal Trapo Driver horizontal nya Seperti ini Kita nyabut Mudah-mudahan Bisa Menyalak Kita akan Coba Pasangkan Kita rapikan dulu ya Sahabat Ini yang di atas ini Kita rapikan semuanya Kita balik ke bawah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pemasangannya sudah beres Untuk Pat-pat yang Tadi di atas Kita Lanjut ke Trapo horizontal ini tidak pas jadi kita pasang disesuaikan saja coba kita lihat nah ini seperti ini ya untuk pemasangannya agak ribet-ribet sedikit ya kalau dimodif oke sahabat kita lanjut ini untuk bawaannya dan ini dari cabutan akan coba nah ini jangan sampai kebalik ya posisinya yang kabel gede ini untuk out ke transistor horizontal oke kita coba lanjut aja untuk pemasangan lever horizontal ini menggunakan bekas polytron kita pakai ke Samsung mudah-mudahan bisa berjalan normal oke 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 Nah ini untuk TR nya kita pindahkan kembali ke belakang supaya lebih rapi Terima kasih telah menonton! Oke pemasangannya sudah beres kita cek ulang kembali untuk tegangannya tadi sebelum kita ganti trapo horizontalnya tidak mengeluarkan tegangan sama sekali ya kita coba nyalakan untuk memastikan flyback nyembur atau tidaknya kita pakai bekas rokok seperti ini kita lihat ya kalau dia mengapung berarti sudah di jalan kalau belum berarti belum ya belum normal kita lihat nah kedengaran kan sudah keluar suaranya kita cek tegangannya yang sebelumnya tadi tidak ada di 8V dan 5V kita cek di 8V nah 8V sudah nongol cek di 5V juga sudah ada kita cek di bagian ketika ini sudah keluar ya 24V dan kerusakan standby itu disebabkan biasanya dari transistor driver horizontal dan jarang sekali rusak ya untuk trapo ini karena ini kemarin kata rekan saya itu R ini untuk tegangan driver horizontal diganti dengan 33 ohm ya menyebabkan mungkin menyebabkan mungkin trapo horizontal ini tulitannya mengalami shot di dalam jadi tidak berfungsi dan R ini nilainya 3,3 kg nah R ini R402 ini kalau diganti 3,3 kg ya jangan diganti sama nilainya 33 ohm nah seperti ini 33 ohm dia akan konslet ke transistor ini ya transistor driver untuk menghidupkan playback nah disini kita cek lagi untuk bagian video disini sudah keluar ya tadi cuma mentok di 114 oh iya nah untuk kerusakannya tadi bermacam-macam ya disini tegangan 115 tadi sampai 125 volt ternyata penyebabnya yaitu elko di bagian area sekunder ini ya kita ganti semua elko-elko sini dan setelah kita ganti sudah normal untuk tegangannya dan untuk pengecekan selanjutnya ke layar mungkin menggorekan dulu oke sahabat untuk kerusakan TCL ini mungkin dicukupkan sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih